Intro Ya, kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya masih bersama dengan Pak Denny dan juga Mas Nirwana Yoga. Pak Denny, kalau kita bicara soal cuaca ekstrim, ini kan sekitar pertengahan Januari hingga Februari. Tapi sampai kapan persoalan cuaca ekstrim di Indonesia ini harus kita waspadai? Dan apa rekomendasi Anda untuk seluruh pihak, dan juga terutama Pemprov DKI sendiri untuk mengantisipasi hal ini? Sebetulnya pola curah hujan di wilayah Indonesia itu sebenarnya sudah seri ya. Kita cuma ada dua musim. Dan hampir curah hujan itu berada di posisi Desember, Januari, Februari. Desember, Januari, Februari inilah kita harus berbenah betul. Artinya kalau tadi Pak Yoga sudah menyampaikan apa yang harus dilakukan, harus dipikirkan langkah-langkah yang sifatnya short term, kemudian middle, kemudian long term. Nah, pada saat yang singkat ini kan tentu adalah langkah-langkah short term yang harus kita lakukan dengan potensi curah hujan yang luar biasa ini. Kita harus siap dengan curah hujan yang mungkin akan masuk di wilayah kita. Oke, baik. Mas Yoga, apa upaya dan juga antisipasi yang harus dilakukan saat ini? Tadi kan kita bicara infrastruktur, kemudian kalau kita lihat peta Jakarta sendiri kan Mas Yoga pasti tahu begitu direktorinya seperti apa, titik-titik yang harus diwaspadai. Selain renase, juga persoalan sampah, ini juga adalah hal yang sangat menjadi catatan seluruh pihak begitu. Ya, betul. Jadi, yang tadi katakan Mas Dini tadi, jadi kita fokus kepada langkah darurat, jangka pendek dan jangka panjang terutama. Jangka pendek dengan waktu yang sangat terbatas dalam waktu mingguan ini ke depan ya, kuncak musim hujannya, maka pastikan dulu ya itu penyediaan maupun kesiapan dari seluruh pompa yang ada. Ya, jadi pompa yang existing, pompa yang mobile, maupun pompa-pompa yang akan diadakan dalam waktu singkat. Pastikan di lokasi-lokasi seperti daerah jalan-jalan utama, daerah-daerah yang rawan bencana, rawan banjir, itu tersedia pompa-pompa siap pakai tadi ya. Jangan lagi ada alasan seperti tahun lalu, pada saat banjir, pompanya mati misalnya ya. Kita punya waktu sangat krusial, satu itu. Kemudian kedua, mau tidak mau, karena ini sudah darurat, lokasi-lokasi yang dilengganan banjir, belum bisa dilakukan penataan tentunya, maka disiapkan tempat-tempat pengungsian, Mbak Kopi. Tentu tempat-tempat pengungsian yang dijamin prokes, untuk kesehatan benar-benar sangat ketat di situ, supaya tidak menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 yang masih tinggi di DKI. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, tentu sistem peringatan dini harus disiapkan. Jadi seluruh warga DKI, terutama daerah tepi bangtaran sungai, daerah tepi pantai, kemudian daerah-daerah langgaran banjir, menyiapkan sistem peringatan dini dalam waktu yang sangat singkat ini. Pastikan misalnya perumahan juga pemukiman, apakah tanggul-tanggul sungainya aman atau ada tanda-tanda retak, Mbak Pamanya. Jadi perlu ada segera perbaikan tanggul-tanggul, supaya tidak ada tanggul yang jebol misalnya. Tapi harus pastikan bahwa ini hanya langkah darurat ya, Mbak Kopi ya. Jadi langkah jangka pendek kita dalam waktu beberapa minggu ke depan. Tetapi, yang dikatakan oleh Mas Dini tadi, bahwa curah hujan itu kan sudah ada waktu yang jelas. Desember, Januari, sampai Februari. Nah, PR berikutnya yang kita tunggu adalah dari Maret sampai dengan November, apa yang harus dilakukan oleh Pemurif DKI. Itu menurut saya yang lebih penting lagi. Seperti tadi, Mbak Manya, meskipun di tengah pandemi ya, kita berharap tetap ada upaya penataan kotanya, seperti pembenahan sungainya, perbaikan situ dan umum waduknya, rehabilitasi saluran air, sampai dengan penyediaan ruang-ruang terbuka hijau baru sebagai daerah sepan air. Jadi, kita juga menyiapkan jangka panjang untuk membebaskan Jakarta dari banjir secara perkelanjutan. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan oleh Pemurif DKI. Oke, baik. Catatan yang luar biasa. Terakhir mungkin, Pak Deni, soal curah hujan, kemudian juga soal potensi curah hujan yang lebih dari 3 jam. Ini kan jumlah curah hujannya melebihi 100 mili, begitu ya. Nah, kalau kita bicara soal Jabodetabek, misalnya tidak hanya Jakarta, agar Pemprov atau juga Pemda setempat ini juga bisa menjadi catatan-catatan penting, begitu, agar waspada terhadap potensi banjir yang ada. Apa input Anda terhadap daerah Jabodetabek ini, tidak hanya Jakarta? Jadi, yang perlu diperhatikan itu, kalau kita bicara dalam jangka yang pendek ya, artinya awan-awan itu bisa melintasi wilayah Banten, kemudian bahkan kemarin itu Lampung, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, itu satu selawan itu bisa masuk semua di situ. Nah, itu yang perlu diwaspadai untuk daerah-daerah penyangga seperti Jakarta. Lalu, Mas Yoga, soal tadi, untuk daerah Jabodetabek, gitu kan, tidak hanya Jakarta, mungkin Anda juga punya catatan soal ini, karena kan semuanya bermuaranya juga ke Jakarta, apalagi kalau sampai Bogor ini kan juga banyak sekali banjir kiriman, tadi yang sudah sempat disebutkan. Ya, betul, Mbak Bopi. Jadi, bahkan catatan saya tidak hanya sekedar kota-kota di Jabodetabek ya, catatan saya juga terkait dengan kota-kota di Aceh, di Padang, kemudian sebagai misalnya di Kalimantan, kemudian kemarin di Managul dan Makassar, yang sebenarnya punya tipikal yang sama ya, itu satu, pertama harus segera fokus kepada pemukiman yang ada di Bantaran Kali, ini terutama pemukiman yang ada di Aceh dan di Kalimantan, dan terutama di Jabodetabek, yang pasti akan terdampak banjir, ya, terutama banjir kiriman. Ini, menurut saya, PR yang harus disediakan oleh Pemprov DKI dan juga pemerintah daerah Kodetabek, tempat-tempat pengungsian, ya, karena terus terang, pembinaan sungai kan tidak bisa dalam waktu singkat, Mbak Bopi. Jadi, otomatis mereka harus disipastikan dulu tempat pengungsian mana, sistem peningan yang tadinya bagaimana, sehingga mereka sudah lebih siap untuk mengungsi dalam waktu beberapa minggu depan. Kedua, yang tidak kalah penting tadi, ke depan ini kan perlu segera sungai-sungai tadi dibenahi, ya. Kalau tidak mau, ini PR utama yang harus dilakukan. Tanpa itu, kita tidak bisa memutus mata rantai banjir, terutama banjir kiriman. Kedua, kemudian yang tidak kalah penting, mengoptimalkan kembali daerah-daerah resapan air, ya, supaya apa, banjir yang jatuh di lahan, baik itu mulai dari puncak sampai kan, dari hulu sampai ke hilir, itu kan sejogianya bukan dibuang, Mbak Bopi, tetap ditampung. Nah, disinilah peranan dari situ, danau, membung, waduh, bahkan bendungan, supaya air yang jatuh ke bumi tidak terbuang ke sungai, kemudian ke laut, tetapi disimpan oleh bumi itu sendiri. Jadi, kebutuhan akan ruang terbuka hijau, kebutuhan dari resapan air, menurut saya, sangat penting, supaya ke depan kita juga punya cadangan air di musim kemarau, sebenarnya, kan kita tidak bicara hanya banjir di musim hujan, ya, tetapi bagaimana di musim kemarau, kebutuhan air bersih juga tercukupi. Nah, ketiga, ini tipikal tokoh kota kita, yaitu saluran drenase, kelihatannya sepele, tetapi ternyata saluran drenase kita juga penuh dengan sampah, nih, Mbak Bopi, ya, sampah, kemudian juga kita temukan lumpur, belum jaringan kabel di bawah saluran air, ya, ini PR besar untuk membenahi seluruh saluran air kita, tetapi hampir sebagian besar di kota-kota di Indonesia. Tipikalnya sama, jadi rehabilitasi saluran air, saluran air yang diperbesar, jaringan utilitasnya diperbaiki, nah, untuk menjamin minimal banjir lokal di masing-masing kota tidak akan terjadi lagi. Baik, terima kasih, Mas Yoga, untuk informasinya dan juga waktunya bersama kami. Pak Denny juga terima kasih untuk informasinya dan bergabung bersama kami siang ini. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama Lunch Talk.